Saat ini, website SCP Foundation sudah berjalan lebih dari 1 tahun usianya. Sudah banyak artikel-artikel terkait SCP dari cabang Indonesia yang tertampil dan juga dibuat oleh semua anggota yang ada di SCP Foundation Indonesia. Dan dikarenakan inilah, kita akan melakukan yang namanya kontes menulis artikel, baik itu artikel tentang SCP, TELS, atau lain-lainnya yang berhubungan dengan SCP Foundation Indonesia. Temanya tentang apa? Yaitu tema untuk perlombaan kali ini adalah budaya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ada banyak sekali yang namanya budaya. Bahkan kita punya ratusan budaya tradisional. Tapi ini tidak terbatas ke budaya Indonesia. Bisa saja budaya WIBU atau budaya luar negeri yang bisa dijadikan artikel terkait SCP. Pemenang dari lomba ini akan dapat apa? Tentunya kalian bisa dapat uang tunai sebagai hadiah pemenang lomba yang nanti akan diberikan oleh Dr. Bartolomeo Zalgonya itu sendiri. Pemenang ditentukan melalui voting. Kalau votingnya ada banyak, berarti ia pemenangnya. Jadi, pastikan artikel SCP kalian unik dan disukai banyak orang. Jadwal lombanya dimulai dari tanggal 28 Oktober kemarin. Dan tanggal 11 November, semua artikel akan mulai bermunculan dari para peserta yang ikut lomba sampai tanggal 28 November. Dan nanti 2 Desember akan ditentukan pemenangnya siapa berdasarkan voting yang ada. Jadi, kalian punya waktu kurang lebih 4 minggu dari sekarang untuk mempersiapkan artikel SCP kalian untuk memenangkan lomba yang ada. Jika kalian bingung terkait lombanya, kalian bisa baca informasi lebih lanjut terkait lombanya di website SCP Foundation Indonesia itu sendiri, atau ke Discord SCP Foundation Indonesia untuk menanyakan hal-hal terkait lomba. Atau kalian juga bisa komen di video ini jika kalian ada pertanyaan terkait lombanya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, coba semuanya untuk ikut lomba ini dengan bikin artikel SCP kalian yang paling unik dan menangkan hadiahnya. Semoga beruntung untuk semua kontestan.